Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi. Dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai anda bersama saya, Pelina Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Berawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa Universitas Berawijaya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak termasuk kawasan ekonomi khusus KEK Singosari. Menurut Rektor UB, Profesor Widodo, KEK Singosari sudah berjalan dengan berbagai program digital dan animasi. Sehingga kehadiran UB diharapkan dapat memperkuat ekosistem dan dapat berkontribusi nyata di dunia industri, ekonomi, dan digital. Kita sebagai peluang tinggi ya, jadi kita mencoba untuk menjalin kerjasama dengan semua stakeholder termasuk juga dengan KEK Singosari. Ya tentu kita berusaha untuk terlibat dalam tiga hal yaitu pendidikan, kemudian juga pengabdian, dan juga penelitian bersama. Karena KEK Singosari ini kan juga sudah mulai aktif, khususnya yang sudah aktif ini kan di dunia animasi 3D, yang mana ini bisa menjadi bagian yang kita kembangkan untuk teman-teman di vokasi, teman-teman yang mengembangkan animasi dan 3D. Itu dan ke depan harapannya sesuai dengan perkembangan KEK yang ada, UB juga harapannya bisa semakin memiliki kerjasama yang lebih erat dengan dunia industri, dunia ekonomi, dan dunia digital lainnya. Sementara yang sudah jalan aktif itu adalah di bidang animasi dan digital. Kemudian harapannya kita bisa masuk juga nanti di bidang turisme, karena Malang ini kan banyak destinasi untuk wisata, dan kita juga ada prodi untuk kepariwisataan, sehingga nanti mungkin bisa masuk ke situ juga. Kawasan ekonomi khusus KEK Singosari akan diproyeksikan menjadi sentra industri ekonomi kreatif berbasis teknologi digital information technology atau IT, sekaligus pariwisata dan satu-satunya KEK di Indonesia yang memiliki kluster digital IT. Untuk itu pemerintah membutuhkan peran serta seluruh pihak lewat berbagai strategi agar proyek KEK Singosari ini dapat berjalan sukses dan bisa menumbuhkan startup-startup baru. Memang sekarang ekonomi kreatif itu ekosistem yang lengkap. Ada pendidikannya, ada pariwisatanya, dan ada disnis digitalnya. Nah inilah yang kemudian kita ingin wujudkan ekosistem ini di KEK Singosari, sehingga makin banyak yang berminat untuk masuk ke sana dan masuk ke Jawa Timur. Jadi kami dari Pemro berharap bahwa keberadaan dari kampus ini akan melahirkan ekosistem yang sinergis untuk menumbuhkan minat dari para pelaku usaha digital untuk berada di KEK. Dimulai kuliah itu di Fakultas Pertanian Universitas Prawijaya tahun 1965. Dan setelah itu selesai tahun 1974. Pemirsa tidak terhindarkannya PHK masal akibat perubahan situasi bisnis, mencuri perhatian dosen administrasi bisnis via UB Deta Fadri. Menurutnya PHK masal ini terjadi berkaitan dengan keinginan investor agar startup mampu tumbuh secara organik dan profit. Hal ini menjadikan pelaku usaha harus mampu melakukan kegiatan bisnis secara efisien dengan struktur yang lebih ramping dan fokus pada pertumbuhan laba. Saya rasa kalau misalkan dari sisi makro dilihatnya relatif untuk hubungannya tidak terlalu banyak karena memang kemudian entah goto dengan Tokopedia dan Gojeknya, kemudian Ron Guru, saya rasa kemudian secara penetrasi marketnya sudah bagus banget sehingga kemudian sebenarnya kan posisi terbesar dari GDP kita ini kan disokong sama konsumsi. Nah konsumsi ini kan sebenarnya memang diperkuat karena purchasing power masyarakat kita sudah bagus. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi dalam konteks layoff ini, yang kita lihat layoff ini kan mikro ya pasti, maksudnya goto sebagai satu identitas dan ruang guru sebagai satu identitas kan sebenarnya mikro. Tapi kalau secara makro sebenarnya GDP kita masih bisa disokong karena purchasing power masyarakat juga masih berada pada level yang masih baik. Bekerja di perusahaan rintisan seperti startup Unicorn, hingga Dekakorn, maksud kami Dekakorn, sempat menjadi salah satu pekerjaan yang diincar para fresh graduate. Tapi kondisi ini sepertinya mulai berubah. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan startup yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Menurut dosen administrasi bisnis VIOB, Deta Fajri, kini para investor membutuhkan startup yang dapat tumbuh secara organik dan profit serta bermental kuat dengan kemampuan bertahan agar dapat bertahan lama dan berkelanjutan. Kalau kita bicara perspektif investor yang berubah gitu, kita juga harus tahu bahwa sebenarnya kita harus juga memahami bahwa kemudian startup hari ini yang kita sebut sebagai unicorn itu bukan lagi menjadi fokus utama atau menjadi appetite gitu dari investor global hari ini bahkan investor lokal. Jadi investor lokal hari ini atau bahkan global tidak mencari mereka yang punya potensi sekedar menjadi unicorn gitu. Tapi juga mencari startup yang punya potensi menjadi camel. Camel itu unta mas. Kalau unicorn itu kan semacam kayak satu hewan magical gitu kan yang tiba-tiba bertumbuh besar dan kemudian menjadi raksasa gitu. Tapi kalau unta ini dia bisa bertahan lama dalam situasi yang uncertain dikurung kira-kira gitu kan minumnya sedikit-sedikit tapi sustain meskipun kemudian untanya segitu-gitu aja gak bisa gitu. Jadi yang dicari hari ini adalah sustainability bottom line yang positif artinya natural media yang positif untuk raising fund investor juga gak terlalu banyak dan dengan runway yang panjang gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang startup baru berbicara berpikirlah untuk kemudian tidak bisa menjadi unicorn tapi juga berpikir untuk menjadi camel yang minumnya sedikit-sedikit tapi bisa bertahan dalam keadaan yang uncertain dan dalam waktu yang panjang karena runwaynya panjang. Meskipun dampak positif ASI eksklusif diketahui memiliki banyak manfaat bagi ibu dan bayi namun pemberian ASI eksklusif masih terbilang sangat rendah. Pada tingkat global, cakupan ASI eksklusif di dunia adalah 30 hingga 50 persen sedangkan di Indonesia berada pada kisaran 35,7 persen. Meskipun adanya regulasi yang ditujukan untuk melindungi praktik ASI eksklusif namun cakupan ASI eksklusif tetap rendah terutama untuk ibu balita yang bekerja. Untuk kegiatan kali ini tentunya tentang manajemen laktasi dan bagaimana mensukseskan ASI eksklusif untuk ibu-ibu di wilayah kami untuk bekal kami menjalankan praktik dan pengabdian masyarakat di desa. Yang pertama tentunya ini adalah ilmu dasar bagi kita bahwa ASI itu sangat penting dan ASI eksklusif merupakan salah satu indikator dari keberhasilan program yang dilaksanakan tentunya program kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan di wilayah puskesmas. Kemudian yang kedua juga sebagai bekal bahwa kita sebagai ibu selain menjadi bidan juga sebagai ibu bagaimana kita bisa mempelajari apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi lancar tidaknya ASI pada ibu nifas khususnya dan pada ibu menyusui. Eko Wisata ini sebenarnya konsep baru jadi konsep ini lahir setelah Pemirsa tidak ingin memutus profesi dukun dalam masyarakat Dinas Kesehatan membuat kebijakan agar bidan dan dukun kampung dapat saling bekerjasama dalam menangani persalinan. Dengan adanya kolaborasi ini, kedepan bidan desa menangani proses persalinan secara medis sedangkan dukun membantu bidan untuk membersihkan ibu dan bayi pasca persalinan. Mungkin untuk doktrin yang seperti itu pada zaman dahulu boleh kita percaya ya tapi seiring perkembangan zaman dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan SDM dari masyarakat kita tentunya sudah bergeser karena bagaimanapun walaupun kita tidak meniadakan dukun bayi tetapi kita tetap bermitra bersama dukun bayi tetapi masyarakat sekarang lebih memilih pelayanan yang memang ada standar keilmuannya sehingga mungkin untuk dukun bayi mereka tetap percaya tetapi mereka sudah tidak fokus pada dukun bayi tetapi mungkin mereka akan lebih memanfaatkan pelayanan dari kami tenaga kesehatan selain juga tetap menggunakan dukun bayi mungkin hanya seperti memandikan bayi kemudian bijat bayi seperti itu tetapi kalau ilmu-ilmu dan juga pengetahuan yang lain tetap kepada kami nakas dan juga sekarang seiring perkembangan media sosial ibu-ibu ini sudah bisa browsing dari medsos seperti itu Pak Mirsa, pentingnya penguatan kemampuan mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dunia kerja menjadi alasan Fakultas Ilmu Komputer, Vilkom UB menghadirkan para pakar yang akan membahas terkait rekayasa informasi dan teknologi untuk pemulihan kehidupan pasca pandemi Ketua Program Studi Sarjana Teknik Komputer, Barlian Henry Ranu Prasetyo menjelaskan mahasiswa perlu diberi pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi dunia kerja khususnya di bidang ilmu komputer Kuliah tamu ini merupakan hal yang sangat penting untuk mahasiswa karena untuk sesi kuliah tamu pertama ini dari Pak Romi ini Pak Beliau ini sudah sangat populer di Indonesia untuk bidang ilmu komputer itu kalau tahu dulu website-nya Pak Romi itu yang ilmu komputer.com itu sejak tahun 2000 saya dulu juga banyak baca di sana Jadi beliau ini sepertinya bapak edukasi komputer di Indonesia Jadi banyak hal nantinya Kuliah tamu ini beda dengan kuliah biasa Jadi kalau kuliah biasa kita banyak ke hard skill ya Jadi pengalaman-pengalaman Pak Romi di dunia ilmu komputer ini Tolong bisa diserap oleh teman-teman masyarakat Karena memang di perkuliahan itu kita nggak dapat pengalaman-pengalaman bagaimana mengatasi dunia kerja Nah beliau ini sangat memiliki kompetensi di bidang itu selain di bidang ilmu komputernya Jadi mohon teman-teman relax aja Dinikmati kuliah tamunya Didapatkan informasi sebanyak mungkin Mudah-mudahan bermanfaat selama setengah hari ke depan Pemirsa perubahan iklim akibat pemanasan global akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk sektor pertanian Agroforestry merupakan salah satu solusi agar pertanian rakyat dapat bertahan dalam menghadapi perubahan iklim Agroforestry memiliki peran penting dalam mendukung pertanian berkelanjutan sebagai fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya Kita fokusnya ke mix, ke mix farming Jadi dalam suatu sistem agroforestry atau mix farming itu semakin banyak spesies dalam satu sistem pertanian maka akan semakin stabil baik dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial daripada yang satu jenis Jadi kita mencoba melihat beberapa indikator itu di masing-masing land use-nya baik itu yang menu kultur, yang agroforestry, maupun yang mix farming Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Jangan lupa untuk selalu menyaksikan news point setiap hari pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat hanya di UBTV Televisi Pendidikan Universitas Berawijaya Saya Belinda Amada dan seluruh kru yang bertugas pambit undur diri Tetap patuhi protokol kesehatan Wajib menggunakan masker Terima kasih dan selamat beraktifitas Terima kasih Terima kasih